Halo Sobat Indosport, kembali lagi bersama saya, Sintia Nyamaharani. Untuk konten lebih dekat kali ini, saya akan bertemu dan juga berbincang dengan Herman Zumafo Eiffendi, yaitu salah satu pemain Bayangkara FC. Saya juga sudah janjian sama dia. Langsung ke sana aja yuk! Ya Sobat Indosport, sekarang saya sudah bersama dengan Bang Zumafo yang kerap dipanggil Papa Zuma, tapi saya memanggilnya abang aja ya Bang? Iya, enggak apa-apa. Nah sekarang saya sedang berada di apartemen ini, eksklusif, langsung ngobrol sama Bang Zumafo. Jadi Bang, Indosport pengen membahas terkait karir abang dulu gitu, perjuangan untuk menjadi sekarang gitu. Boleh ya Bang ya? Boleh, boleh. Nah, setauku sempat menjadi tim Nas U20 di Cameron ya Bang? Iya bener. Nah, sebelum ke Indonesia, karir abang sebenarnya di Cameron itu seperti apa sih? Ya sebelumnya karyanya cukup bagus ya. Ya saya salah satu pemain yang beruntung. Beruntung saya bukan yang paling bagus, karena ada yang lebih bagus dari saya, tapi beruntung ya, saya bisa bilang saya beruntung karena saya banyak lewati banyak tim di Cameron ya. Kalau nggak salah, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6. Jadi ya, disitu semuanya lancar-lancar aja. Jadi saya bisa, sampai saya bisa ke Indonesia. Bisa disebut sebagai pemain muda yang lagi bersinar juga disitu? Kalau besina, nggak juga. Karena ada lebih besina dari saya, tapi beruntung sih. Pindah ke Indonesia itu tahun 2006 ya? 2006. 2006. Bulan November. Bulan November 2006 ya? Ya, apa yang bikin saya pindah itu saya dapat tahu dari teman waktu itu. Kebetulan mau gabung ke PES Kota Tangga. Betul. Dia lagi ada di sana, namanya Len dulu. Dan saya, dia nawarin ya, tapi saya sempa nolak awannya. Tapi ya, dia berhasil dorong saya untuk datang. Dan ya, saya kasih lupa. Berhasil dorong untuk datang. Apa yang membuat akhirnya Bang Zuma luluh dan mau ke Indonesia? Apa alasannya diberikan sama teman Bang Zuma waktu itu? Ya, karena saya, saya Miki udah hampir 6 tim saya main di Kamerun. Di Kamerun dan tim yang saya waktu itu, itu tim, sampai sekarang tim paling besar di Kamerun. Jadi saya, Miki, sudah di tim paling besar, mau main di mana lagi. Oh, udah puas gitu ya Bang ya? Lebih baik terima tantangan baru. Ya, saya, itu yang dorong saya. Apa perjuangan abang yang paling abang ingat gitu? Ketika merintis menjadi pemain sepak bola Indonesia? Ya, saya masih ingat itu awalnya ya, tidak mudah. Karena saya sempat mau pulang juga. Sempat mau pulang? Sempat ada rasa menyesal berarti gitu Bang? Pas datang, tidak sesuai inginan ya. Tidak sesuai inginan awalnya. Dan, beruntung juga saya bisa ketemu agen yang menawarkan ke aku ke PSPS. PSPS? Waktu itu. Saya bisa ke PSPS tanggal 5 Januari ya, 2007. Dan awal dari karya saya di Indonesia. Berarti sempat menyesal, tapi karena bertemu dengan PSPS dan cocok, akhirnya mau lanjut gitu ya? Berarti PSPS menjadi salah satu alasan ya Bang? Untuk di sini? Ya, kita bisa bilang ya. Bisa bilang begitu? Ya, bisa bilang begitu. Kan Liga 2 itu yang mengharamkan adanya pemain asing ya Bang? Ya. Tahun 2017, akhirnya abang naturalisasi. Nah, apalagi yang menjadi pertimbangan abang mau naturalisasi selain PSPS Riau dan Liga 2? Ya, karena saya hitung ya, dari 2006 saya datang di Indonesia sampai 2007 itu. Itu, kalau saya hitung waktu saya di Indonesia lebih banyak dari waktu di Kamu. Soalnya setiap tahun saya mungkin pulang. Tapi kalau pulang pun itu paling lama tiga minggu. Dalam satu tahun. Oke. Jadi saya Miki, ya lebih bagus. Karena semua aktivitasi aku, aktivitas semua yang sudah di sini. Dan di Kamu saya sudah, mungkin saya Miki juga, hidup aku sudah pindah. Oh gitu. Sudah pindah. Jadi ya, itu apalagi saya lihat budaya cocok. Pokoknya ya, lebih memilih Indonesia karena sudah mulai, apa, saya sudah mulai suka, sudah mulai cinta menerima dan diterima. Oh, merasa diterima oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Yang bikin betah ini di Indonesia lebih kompak, lebih familis. Oh, lebih ramah. Orang-orangnya lebih ramah ya, Bang? Lebih ramah. Sudah 13 tahun menjadi pemain sepak bola Indonesia ya, Bang ya. Bermain di Indonesia. Sepak bola di mata seorang Zumalco itu seperti apa, Bang? Sepak bola itu di Indonesia, di mata saya itu olah-olah paling. Besina dan yang bikin kehamilan yang sangat luar biasa. Dan saya bisa bilang itu salah satu budaya yang bikin orang merasa nyaman, tidak ada pembedahan di situ. Semua bisa masuk dari agama, dari suku, dari pokoknya semuanya jadi satu di situ. Itu yang luar biasa. Salah satu luar raga yang menyatukan ya, Bang ya. Nah, kalau misalnya selama 13 tahun di Indonesia, apa pelajaran yang bisa Bang Zumalco ambil dan bagi untuk para pemain muda mungkin dan juga sahabat indosport gitu? Menjadi pemain di Indonesia gitu. Pelajaran saya harus lebih sabar. Harus lebih sabar. Kenapa Bang? Kalau jadi pemain di Indonesia harus sabar. Kenapa emangnya Bang? Karena aspek sepak bola Indonesia ya itu budayanya berbeda sama sepak bola lainnya. Bahwa emosi harus menjaga emosi karena emosi bisa datang dari supporter, dari wasi, dari lawan. Jadi ya kalau mau lebih fokus dengan pemainan harus lebih sabar. Nah Bang penasaran deh, bisa bahasa Indonesia itu butuh waktu berapa tahun Bang? Setelah dari Kamerun itu gak bisa sama sekali kan bahasa Indonesia? Ya, gak bisa sama sekali. Dan pas saya datang sini, Pertama kayak dengar bahasa Indonesia, aku aduh apakah aku bisa ya? Tapi lama-lama saya mengerti Indonesia itu bahasa yang paling mudah. Oh iya, bahasa yang paling mudah? Iya, itu sangat mudah Indonesia untuk pelajari. Karena untuk Indonesia, satu kata bisa ada banyak arti. Ada banyak makna ya? Ada banyak makna. Jadi tinggal kita sesuaikan dengan apa yang kita mau. Belajar dari siapa waktu itu? Masih ingat gak? Enggak, waktu itu saya tinggal di mes. Saya memilih tinggal di mes daripada tinggal di rumah. Dikasih rumah tapi saya tinggal di mes karena saya akan lebih ramai di mes daripada di rumah sendiri. Jadi otodidak? Ngeliat pemain bisa bahasa Indonesia lama-lama bisa gitu? Iya, lama-lama bisa. Sambil belajar. Aku beli... Kamus? Kamus. Dari situ kadang-kadang sebelum bangun pagi saya tulis, mau ngomong, baca. Belajar dulu berarti ya? Nah kan waktu itu di Riau, berarti bahasa Riau abang ngomong yang jago? Dulu, tapi sekarang sudah lupa gitu. Ada sedikit? Bukan bahasa, bukan bahasanya yang jago, tapi aku bisa mengerti. Kalau ada sedikit ya abang kata-kata dari bahasa Riau yang bisa abang kasihkin dashboard? Atau teman-teman bahasa Riau? Katakan apa teman-teman, bahasa Riau. Bahasa Riau abang? Sebenarnya bahasa Riau itu bahasa Minang. Bahasa Minang? Oh bahasa Sumatera Barat. Jadi kebanyakan bahasa Minang. Iya, makasih aja abang. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa? Gak ada bang. Kok gak ada gak apa-apa? Gak ada. Lupa. Tapi kalau misalnya. Kalau bisa diajak bangba si Minang ngerti ya? Terakhir nih bang, di episode kali ini. Momen dan tahun yang paling berkesan untuk seorang Zumalvo selama menjadi pemain di Indonesia. Momen dan tahun yang paling berkesan. Momen dan tahun yang paling berkesan. Kalau Momen 2008 ya kalau gak salah. Belasih membuat PSP naik ke Kasta T.T.B. nya. Iya. Setelah di Indonesia. Kalau Momen itu juga? Iya. Sama. Jadi PSP Riau itu berkesan sekali ya bang ya? Untuk seorang Zumalvo ya? Iya, bang. Nah, maka dari itu nanti di episode 2 kita bakal lebih banyak bahas PSP Riau dan juga Bayangkara tentunya klub Zumalvo sekarang. Gitu ya bang ya? Iya. Stay tune. Kita lanjut ke episode 2. Dadah. Bye-bye. 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 Bye-bye.